Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku, dia pastinya di galeri senapan angin Di sini saya akan mulai sebagainya yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes, akurasi, cek, kudun, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini Nanti kita akan watch untuk spek-spek dari 2 senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan riskinya, dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Intinya saya doakan semoga rinci kalian tulang tertulis, biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dari spek-speknya dan juga penasaran dari senapan angin, kalian wajib tonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita mulai untuk merekomendasikan untuk 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini Di belakang saya sudah ada 2 senapan angin, yang pertama itu ada senapan angin predator zombie Yang kedua ada senapan angin predator praktikal Jadi saya akan merekomendasikan untuk senapan angin yang pertama dulu kita bahas dari spek-spek senapan angin yang pertama dulu Nanti kita akan ke senapan angin yang kedua gitu ya Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakang Nanti kita bahasnya itu berurutan gitu Kita bahas dari bagian rasnya, untuk rasnya ini menggunakan ras polimer ya pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya ini ada dobel serombong yang di luarannya yang bolong-bolong ini namanya juga serombong kayak predator senderbolong Tapi ini bukan predator senderbolong, ini namanya predator zombie gitu ya Dan untuk serombongnya ordinya itu 22 panjangnya, panjang rasnya itu 60 cm, alunya 12 cm, oh dia meternya 14 cm Dan di bagian sini, di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup parasnya Karena di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup parasnya semua Untuk penutup paras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka berburu itu yang senyap-senyap itu dipakaiin penutup saja agak tidak berisik gitu Dan untuk di bagian sini di bagian bawahnya rasnya ada bagian tabungnya juga Tabungnya kita tabung apa ya? Untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc dan di bagian, apa namanya tabungnya ini sudah ada namanya zombie Di sebelah sini di bagian tabungnya ada namanya zombie seperti ini ya Dan untuk di bagian antara laras dan tabung, dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini itu ada bagian cincin larasnya Untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya itu di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu Oke kita lanjutkan ke bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di mana sih kak? Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Untuk pengisiannya itu sudah menggunakan minikul sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya mudah banget tidak harus menggunakan pompa PCP Tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya itu ada di mana sih? Yang untuk teman manometernya itu ada di bagian bawahnya sini Yang untuk bagian manometernya itu ada di bawahnya senapan angin ini Kalau biasanya itu ada di bagian sapunya sini Kalau senapan angin pedato jambi ini untuk bagian manometernya itu ada di bagian bawahnya sini Ada di bagian sininya Dan untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI Dan kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Untuk lapunya tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa itu setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Intinya agak senapan angin kalian itu pastinya awet banget tuh Tapi tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa itu setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu Untuk bagian tengah-tengahnya sini Ini di bagian sini tuh ada bagian cembernya Untuk cembernya ini menggunakan cember adalah seri 6 10 Tapi untuk dalamannya sudah menggunakan dalaman yang stainless Untuk bagian atas cember di bagian sini itu ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop pasti ada di bagian atas cember Ada di bagian sininya Dan untuk bagian pengisian Untuk pengisiannya itu ada di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sini untuk bagian pengisian plurunya Untuk pengisiannya pastinya ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada Single shootnya intinya mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Selera kalian karena ada Dua pengisian Semisal kalian ingin ya magazine bisa diisi dengan magazine Kalau udah suka yang magazine bisa diganti Dengan single saja karena Bisa diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada Magazine dan juga ada single shootnya Gitu Kalau di bagian sampingnya disini Di bagian sampingnya ada bagian tarikan Ini namanya bagian tarikannya Untuk tarikannya disini sudah menggunakan Tarikan modern atau tarikan Seat lever intinya bukan lagi Menggunakan tarikan gero tapi disini Sudah menggunakan tarikan seat lever Atau tarikan modern Intinya kalau sudah menggunakan tarikan Seat lever itu pasti akan enteng banget dan Pastinya akan ringan banget saat kalian Gunakan untuk berburukin gitu Karena disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan yang modern Dan untuk bagian sini di bagian bawahnya Di sini itu ada bagian triggernya Untuk triggernya ini sudah menggunakan Trigger mask Karena di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger mask dan juga ada trigger classic Tapi kalau senapan angin predator zombie ini Sudah menggunakan trigger mask Dan di bagian atasnya sini di bagian Atasnya trigger itu ada bagian Safe trigger atau pengaman picunya Yang fungsinya itu sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agak tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai Anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman picu Atau safe trigger nya saja Intinya agar aman dan pastinya untuk senapan angin kalian Itu tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Dan untuk bagian sampnya sini itu ada bagian hang gripnya Atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang untuk tangan kalian ini Itu tidak akan memasak karena disini sudah menggunakan hang grip yang ori Ini akan aman banget gitu Dan untuk bagian sini di bagian belakangnya Yang berdibagang sini itu ada bagian setelan powernya Untuk bagian setelan powernya itu ada di bagian dalamnya sini ya Untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar Semisal kayak babi, biawa, dan lain sebagainya juga Intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu baru yang buruan kecil Semisal kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan small game itu untuk yang buruan kecil gitu Oke lanjut bahas ke bagian belakangnya Nah di bagian belakangnya ini ada bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor maju-muntur Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena disini untuk popornya bisa dimaju dan mundurkan Dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bawah kalian gitu Intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bawah kalian Karena disini pembuatannya itu dari bahan karet mentah Oke tadi untuk spek-spek senapan angin yang predator zombie Kita lanjutkan senapan angin yang kedua yaitu senapan angin predator taklical Kita bahas dari bagian lasnya kita berurutan ke bagian belakangnya atau ke bagian popornya Untuk disini untuk laras ini menggunakan laras baja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Kalau yang tadi menggunakan laras polimek Kalau yang senapan angin yang kedua ini menggunakan laras baja pilihan Untuk serombongnya odinya itu 22 Untuk panjang larasnya panjangnya itu sama 60 cm Dan di bagian sini juga ada bagian penutup laras Karena di setiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam juga Intinya kalau kalian suka yang sesuai Untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan peradam Dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu ada bolus peradam Di setiap pembelian yurit senapan angin di galeri senapan angin Yang akan ada bolus peradam di setiap pembeliannya Dan untuk di bagian sini, di bagian belakangnya sini Di bagian bawahnya sini itu ada bagian tabungnya Untuk tabungnya juga sama menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk di antara laras dengan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini itu ada bagian cincin larasnya Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasar Makanya itu di sini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Intinya kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan goyang-goyang gitu ya Dan untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya juga sama menggunakan mini koper sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga Gitu-nya mudah banget ya Dan bagian manameternya Untuk bagian manameternya itu ada di mana sih? Untuk bagian manameternya itu ada di sebelah sini ya Ada di sebelah sini Tadi untuk bagian manameter itu ada di bagian bawah sini Kalau senapan angin yang kedua ini untuk bagian manameter ada di sebelahnya sini Dan tetap pasti anginnya itu juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bodoh juga Makanya itu kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bodoh juga Makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu ya Dan untuk di bagian sini di bagian tengah anginnya itu juga ada bagian cembernya Untuk cembernya juga sama menggunakan cember dua seri 6 semi CNC Untuk dua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC tapi masih semi CNC Dan untuk di bagian atasnya sini itu ada bagian yang monting atau penaruh teleskopnya juga Dan untuk bagian pengisian pun untuk pengisiannya juga sama ada di bagian tengah-tengah cember Untuk pengisiannya juga sama itu ada dua pengisian ada magasin dan juga ada single suitnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian Semisal kalian suka yang magasin bisa diisi dengan magasin Kalau semisal tidak suka yang magasin bisa diganti dengan single saja karena mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magasin dan juga ada bagian single suitnya gitu Dan untuk di bagian sini di bagian sampingnya cember juga ada bagian tarikannya Karena di setiap senapan angin itu bagian tarikannya itu pasti ada di bagian sebelahnya cember ada di bagian sini ya Untuk bagian setelan powernya, maaf setelan power Untuk bagian tarikannya disini juga sama menggunakan tarikan yang modern atau tarikan cember sehingga terlebih mudah banget saat kalian gunakan Untuk berburu kanan disini sudah menggunakan tarikan cember bukan lagi menggunakan tarikan gendel gitu Dan untuk di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya Triggernya sama sudah menggunakan trigger mag untuk dua senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag semua Dan untuk di bagian atasnya trigger atau di bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman, dan untuk senapan angin kalian pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Dan untuk di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian licin itu tidak akan memasak karena disini sudah menggunakan hang grip yang ori Intinya akan aman banget gitu Dan untuk bagian strampowernya juga ada di bagian sini sama kayak ini ya, ada di bagian sini Dan untuk strampowernya ini bisa kalian petar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk buruan besar Untuk small game itu untuk buruan kecil Intinya jangan sampai kembali kalau menggunakan strampowernya yang bikin yang besar untuk small game itu untuk yang kecil Dan untuk bagian popernya juga disini menggunakan poper maju mundur semua yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian Karena disini bisa dimaju dan bisa dimunturkan juga Dan untuk di bagian belakangnya itu ada bagian seandain bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandai di bau kalian Intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandai di bau kalian karena disini pembuatannya itu dari bahan karet mentah ini akan nyaman banget gitu ya Itu tadi sudah kita bahas untuk spek-spek 2 senapan angin ini sekarang kita akan membahas ke bagian harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin yang predator zombie ini harganya cuma Rp4.800.000 saja dan itu sudah masuk harga paket dan untuk kelengkapannya itu ada 7 kelengkapan Untuk harga senapan angin ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tas, magangin, pedam dan juga ada STKS nya juga Untuk paketnya itu ada paket A, paket B dan juga ada paket C juga Untuk paket A itu ada free angkit dan juga free senapan angin itu senapan angin itu ada dua varian ada SAF AC dan juga ada SAF INNOVA Intinya kalau kalian minat yang paket A itu kalian bisa pilih untuk salah satu dari dua senapan angin tersebut Untuk paket B itu ada free angkit dan juga free teleskopnya juga Untuk paket C itu ada free angkit dan juga free pompanya juga Intinya kalau kalian minat dengan senapan angin yang pertama kalian bisa pilih dari ketiga paket tersebut Untuk senapan angin yang kedua itu harganya cuma Rp2.700.000 saja untuk senapan angin yang ini itu harga cuci gudang ya Bukan harga paket, kalau yang SAF itu harga paket, kalau senapan angin yang kedua itu harga cuci gudang Hanya ada bonus-bonus saja hanya ada tas, talisan dan gantungan puluh-puluh tas, magasin, pedam dan juga ada STKSnya Juga tidak ada paket-paketnya tapi hanya ada bonus-bonusnya gitu Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Karena harganya yang murah banget kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget dan pastinya kualitasnya mantap banget Untuk bonus-bonusnya juga sama ada banyak banget ini yang cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan Untuk senapan anginnya Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Misalnya cara COD itu kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi ke seharian anda Untuk yang tak transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke telah sedikit rekomendasi dasar, jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk ketik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udedeh